Halo semuanya selamat siang jadi pada siang kali ini tuh saya lagi botak teman-teman saya lagi botak guys nah saya lagi botak dan juga kepala saya sedang sedang terkenal panas matahari panas matahari waktu jam 12 teman-teman nah teman-teman jadi pada kali ini tuh saya rencananya mau jalan-jalan di hutan Merauke Papua teman-teman di oh teman-teman itu lagi bunyi burung jadi ini kondisinya rawa teman-teman nah ini rawa-rawa Merauke Papua teman-teman dan juga pada siang hari yang lagi jam 12 teman-teman dan juga kemarin tuh saya lagi cukur kepala nih teman-teman jadi kepala satu lebih nix terkenal oleh matahari teman-teman dan juga kepala satu memang botak teman-teman dan juga botaknya tuh licin guys tuh teman-teman jadi teman-teman saya sedang jalan jadi di bawah sini tuh rawa-rawa teman-teman nah rawa-rawa Merauke sini tuh banyak sekali ikan-ikan di bawahnya teman-teman jadi kalau kita bergantung pancing itu kita harus gantung-gantung dengan mata kain dan juga nylon ini saya ada bawa apa si buah ember ya dan juga dalam ember ini ada pancing nilon sama keong racun teman-teman jadi teman-teman keong racun itu yang kita nanti nah di belakang itu kita kasih tinggal selama beberapa jam misalnya lima jam baru kita cek teman-teman nah kita cek itu pasti ternyata udah banyak yang kena-kena tidak sampai lima jam juga teman-teman pasti mungkin satu jam jamu lima menit sih nah itu akan terkena teman-teman terkena teman-teman jadi ini apa-apa sama sepatu otomikan rawa-rawa Merauke Pekua nah teman-teman guys rawa-rawa sini tuh banyak ikan gastor di jair dan juga ikan lele di rawa-rawa ini nah teman-teman kalau di rawa-rawa ini ini kita bisa pancing-pancing disini juga ada siput-siput siput-siput yang besar-besar teman-teman nah ini yang namanya keong racun teman-teman kalian tahu kan keong racun jadi keong racun di Merauke Papua itu sangat banyak sekali teman-teman jadi keong ini yang nanti kita akan pakai untuk umpan umpan pancing atau umpan pancingkan gastor teman-teman di rawa-rawa Merauke Papua terdiri dari beberapa rumput-rumput teman-teman jadi di alang-alang sini tuh nanti sebentar kita akan periksa pancingnya nah itu jalan 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 hutan oke teman-teman terus teman-teman di Merauke Papua ini tuh banyak saham tanggur dan walef ya teman-teman disini saya bisa tantef dan saya juga bisa darta teman-teman nah jadi untuk penggur saham atau walef itu mereka biasanya di tanah-tanah yang tinggi seperti ini teman-teman mereka biasanya berlindungi diri dari tanah yang sangat tinggi teman-teman nah guys oke teman-teman saya akan cerita-cerita kepada teman-teman lagi semuanya teman-teman di sini tuh ada banyak-banyak kaki saham eh punya kaki-kaki saham banyak sekali teman-teman dan juga nih hutan yang luas rimbaya teman-teman dan juga di sini ada pohon salah satu pohon yang paling besar rimbun dibelakang saya dan juga di sebelah sana jadi teman-teman ini nih hutan-hutan ini tuh baru habis dibakar jadi baru habis dibakar terus pucuk-pucuk mudanya tuh biasanya dimakan ada panjur ya teman-teman panjur saham atau walef nah ini ada rumput-rumput pucuk mudanya nah guys rumput muda-muda begini yang masih dimakan oleh saham ya teman-teman jadi saham maksudkan guru walef itu mereka punya makanan yaitu rumput-rumput yang berpucuk-pucuk muda teman-teman nah jadi teman-teman di belakang saya ini tuh ada pohon mangga pohon mangga yang kena besar tadi tuh nah teman-teman kalian lihat jadi pohon mangga ini kadang-kadang dia berbunga dan juga ya dan juga tidak ah sangat dingin sangat dingin sekali oke teman-teman semuanya jadi di bawah pohon mangga ini ini itu sangat dingin dan juga daerahnya agak lembab ya teman-teman nah itu kalian lihat pohon mangganya pohon mangga yang sangat terimpun nah dan juga agak kedingin teman-teman dan juga teman-teman di meroket Papua sini tuh biasanya ada pohon jempol pohon jempol dan juga bambu teman-teman bambu yang paling banyak dan juga ada alang-alang dan juga rumput makanan kambingnya teman-teman nah teman-teman tuh kalian lihat luas kali guys oke guys kita akan kaya ke tempat yang bagus dan yang sangat tenang ini yang saya berjalannya adalah jalan-jalan jalan jilatang nah teman-teman oke ini berarti jalan-jalan saham anggur atau waleh nah teman-teman semuanya jadi lebih baik ya teman-teman ini sangat gelap panas dan juga sangat mencengam teman-teman tuh ada bunyi dinatang yang lari jadi teman-teman disini tuh ada saham tangguh sama bunyi dinatang waleh yang lari teman-teman ini 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 kita akan melakukan merata papua nah jadi begitu ya guys teman-teman sangat panas oke teman-teman teman-teman saya segera di bawah bambu-bambu ya karena tadi tuh saya melewati panasnya alang-alang ya jadi teman-teman itu ya guys sudah ya bercerita kepada teman-teman semuanya tentang kondisi dan geografis di layak Kabupaten Merauke oke teman-teman oke see you next time eh nama saya pro video black papua ya teman-teman jadi pro video black sedang jalan-jalan jalan-jalan di alam-alam Merauke papua ya guys ya so much for watching tuh mereka lagi sengsor kayu jadi di sebelah sana tuh mereka lagi sengsor kayu biasanya mungkin kayu mangga ya teman-teman jadi kalau di Merauke tuh gak pernah untuk susah ikan kita bisa mancin ada saru kangkung ada pisang ada keladi jadi kualitas tanunya itu hitam dan juga subur guys jadi kalau musim hujan 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 wah ikannya tuh semakin banyak sekali nah teman-teman nah ini aku lagi ada pisang-pisang teman-teman dan juga kita lihat kita bisa pancingnya kita bisa pancing dan so kita bisa dapat ikan teman-teman disini ada ikan gastor ikan mujair ikan betik hmm ya disini banyak sekali ikan betik dan juga ikan nila ya teman-teman nah guys ini jadi kalian lihat aku udah berada di bawah-bawah pohon yang sangat tenang jadi teman-teman aku lagi di bawah pohon ini tuh sangat tenang sangat sepi dan juga tidak ada siapa-siapa ya teman-teman di bawah pohon ini jadi ini adalah hal satu pohon buah kaluang ya teman-teman atau pohon buah mob yang biasa dimakan oleh kaluang jadi ini ada biji-bijinya teman-teman nah ini biji-biji ada buah-buahnya ya agak getah jadi kalau sudah masak dia berwarnanya hitam hitam seperti ini terus dia punya warnanya seperti di lengket begitu ya teman-teman oke teman-teman nah jadi teman-teman disini tuh tanahnya agak kelembak dan juga tanahnya agak basah ya teman-teman ya gitu oh tuh teman-teman jadi teman-teman dibawah paling sini juga tuh banyak dan gaji-kecil dan gaji-kecil kita bisa main jadi ini sebenarnya ini gold ini gold yang nah itu boleh lihat gold gold kecil ya teman-teman tapi karena faktor penyebab hujan besar dan juga banjir nah jadi kulit tanahnya mereka itu datar dan berawa akhirnya ikannya itu banyak sekali teman-teman nah jadi ikannya itu mereka itu hidup oke begitu ya teman-teman terima kasih ya teman-teman nah itulah video saya buat teman-teman semoga bingin inspirasi buat teman-teman jangan lupa like share and subscribe in my next video bye-bye thanks for watching bye-bye